Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Moga lembaga pengampunan akan bebaskan Dato Sri Najib pada 28 April ini. Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato Lokman Nur Adam, lembaga pengampunan yang akan dipengerusikan oleh Yang Di-Pertuan Agong akan bersidang pada 28 April 2023. Sebelum ini, lembaga pengampunan dijadwalkan bersidang pada bulan Jun 2023 bersempena dengan Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Agong. Untuk rekod, Yang Di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan ke atas semua sabitan kesalahan makamah yang berada dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Perkara ini tercatat di dalam Perkara 42 Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Lembaga pengampunan akan dianggutai oleh Yang Di-Pertuan Agong sebagai pengurusi, Perdana Menteri, Pogom Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan. Memandangkan Kementerian Wilayah Persekutuan kini berada di bawah jabatan Perdana Menteri, maka Perdana Menteri akan melantik seorang proksi. Selain dari tiga anggota wajib, Yang Di-Pertuan Agong juga akan melantik tiga individu lain yang baginda fikirkan layak untuk menganggutai lembaga pengampunan. Bagi negeri-negeri yang berada di luar wilayah Persekutuan, maka kuasa pengampunan terletak kepada Raja Negeri berkenaan. Dalam arti kata lain, Raja-Raja Melayu tidak akan terlibat secara langsung dalam proses pengampunan pada 28 April ini. Lokman juga menambah usaha sedang dilakukan untuk memastikan nama Datusin Najib Razak turut disenaraikan dalam proses pengampunan kali ini. Dalam perkembangan yang lain, difahamkan kesemua 191 ketua bahagian UMNO telah memohon untuk menghadap Yang Di-Pertuan Agong. Tujuan mereka memohon menghadap adalah untuk menyerahkan petisyen rayuan pengampunan di Raja kepada Agong. Walaupun sekiranya Datusin Najib Razak mendapat pengampunan di Raja,